Intro Oke Sobat Revival, jadi kita ketemu lagi Dan hari ini gue bakal ngajak kalian untuk touring venue M4 World Championship Knockout Stage Nah kemarin kita udah jalan-jalan di babak grup ya Kalian udah liat seberapa besarnya grup stage venue M4 World Championship kemarin Dan hari ini sekarang gue berada di tenis indoor Senayan Mau ngasih liat ke kalian seberapa meriahnya M4 kali ini di Indonesia Di belakang gue nih udah pintu masuknya Jadi gue bakal masuk dan ngasih liat ke kalian Ada banyak macem banget semua boot-boot tim semuanya Ada pokoknya lengkap dari dalam Dan lama-lama lagi karena ini udah panas banget karena ini siang hari Langsung aja kita masuk liat oke let's go Nah ini petanya nih guys Ini petanya udah gede banget Kelihatan banget kan jelasnya bedanya sama grup set semarin Dimana grup set itu cuma satu gedung Sedangkan ini semuanya gede banget Dan ini adalah tempat dimana turnamennya berjalan Disini nih Ini gede banget Ini adalah tenis indoor Senayannya Ini adalah watch party yang Ya cuma kita gak tau ya Cuma nanti kita lihat aja langsung kesana Nah disini nih sebagai apa Ini adalah arenanya Dan disini sepanjang jalan Nah kita tuh lagi ada disana tuh Kita lagi ada disini Sepanjang jalan itu adalah toko merchandise setiap tim yang bertanding di M4 Mau liat kan kayak gimana merchandise-merchandise bagusnya Gue bakal kasihin ke kalian juga Tenang aja Yuk kita lanjut jalan Oke jadi gue udah berada di main streetnya Sebelum masuk ke venue M4 World Championship ya Disini adalah merchandise street lah Merchandise road gitu Dimana selama kita berada disini Kalian sebelah kiri sebelah kanan Itu kalian ngeliat banyak banget toko-toko merchandise dari setiap tim Kayak sebelah kan gue sekarang sudah ada blacklist internasional Black box ya black box Nah sebelah kanan gue ini juga ada RRQ Hoshi dan juga RRQ Akira Mereka gabung ya merchandise-nya Karena mereka ada satu tim Tuh udah gede banget tuh mereka ada dua Sebelah sini ada Eco Eco PH Jadi dua tim Filipina langsung bersebelahan nih Untuk kalian yang mau nyari merchandise Filipina Karena dari kemarin gak ada yang jualan Disinilah tempatnya Sebelah sini ada Falcon Tapi sayangnya tadi gue udah ngobrol-ngobrol juga Sama player-player Falcon Katanya mereka gak ngejual merch mereka nih Sayang banget ya Padahal disini tempat Baju-baju juga bagus Aman banget lah pokoknya Sebelah sana itu ada RSGSG RSG Singapur Yang pastinya bajunya kurang lebih sama sama RSG PH Jadi buat kalian semua yang pengen merchandise RSG Langsung juga datang kesini Sebelah kiri gue yang ini adalah Onyx Esports Tim Indonesia juga Yang berpotensi untuk menang Mantep banget Jadi Indonesia ini pasti potensinya yang buat menang lah Jadi dua boot Indonesia Ini adalah dua boot yang terbesar menurut gue yang ada disini Karena balik lagi ini adalah negara kita Indonesia Jadi kalian yang mau beli merchnya langsung aja datang kesini Oke lanjut ke tim yang terakhir Yang buka merchandise store disini adalah Tim Huck Oke Tim dari Malaysia nih Nah kalau tembakan gue Sebelahnya yang masih tutup nih kayaknya tondak harusnya Karena ini di Tim Huck Ngetondak harusnya Cuman kayaknya belum buka nih mereka nih Gak tau juga Dan ada beberapa tim lain Kayak tim-tim yang dari Europe Dari NA Itu gak buka merchandise store Karena beberapa dari mereka juga emang Gak jualan merchandise-nya mereka Masih kesana lagi Ada banyak banget boot yang seneng-seneng Untuk kita seneng-seneng Aktivitas Langsung kita lihat oke Jadi gue mau kasih tau ke kalian juga nih Buat kalian semua yang gak bisa nonton M4 Karena gak kedapatan tiket Ternyata Moonton itu memberikan kesempatan bagi kita Untuk nonton secara gratis Nah ini adalah tempatnya Dimana di belakang gue Itulah penonton-penonton yang nonton secara gratis nih Ya kan Karena tiket M4 itu udah abis dari jauh-jauh hari Makanya kalau kalian gak dapet tiket ya Kalian bisa langsung datang kesini Kalian bisa nikmatin langsung Tapi ya di sebelah venue-nya Caranya gampang banget Kalian langsung beli di beli-beli Langsung pake kode Dare to be great Nah tiketnya tuh langsung gratis Kalian langsung bisa masuk deh kesini Tuh nonton lihat ya Mungkin disini kalian bisa lihat Ini lumayan agak sepi Karena ini masih hari pertama juga Kita berharap mungkin di final Atau mungkin di hari sebelum final Tanggal 14 atau 15 Itu pasti rame banget Sampai ke belakang-belakang sini Pasti gak mungkin gak Nah ini layarnya guys Ini panggung layarnya Jangan takut kalian tidak berinteraksi Dengan siapapun Karena caster-caster dan juga host Kadang itu juga mampir kesini Untuk menyambut para penonton yang dapat tiket gratis ini Oke Oke jadi kita udah jalan-jalan Tadi kita udah ngeliat juga Tempat para penonton yang dikasih free Yang membutuhkan penonton gratis Nah sekarang gue tuh ada di sebelahnya ya Kalian lihat di sebelah nih Ini tempatnya nih tadi nih Ya kan Nah ini kita lagi ada di sebelahnya Gue mau ngasih lihat ke kalian Price conference room Yang besar banget Karena ada banyak media dari negara lain juga Yuk lihat ya Nah ini kalian udah bisa lihat nih Dari sini di sebelah Nah ini lagi media-media Lagi pada ngumpul Lagi pada istirahat Nunggu sampai ada tim yang ingin di interview Tau disini ya Oke jadi gue di depan media room Dan juga VIP room Jadi dua ruangan ini digabung Dimana lantai pertama itu adalah Tempat-tempat para media persiapan Untuk menginterview tim-tim yang akan menang Di lantai duanya itu ada VIP room Yang isinya itu ada tim owner Dan lain-lainnya orang-orang penting lah pokoknya Di lantai tiga itu adalah tempat makannya kita Oke Kita lihat dulu nih masukin pelan-pelan ya Tuh Gede banget ya Iya Tara Guys Media dari Malaysia Sebut dari Malaysia mana? Dari Malaysia Dari Malaysia Sama ya? Sama Sama Bahasanya masih mirip-mirip Jadi enak ngobrol Nah jadi di belakang dua Itu adalah tempat-tempat yang kalau kalian lihat Media-media itu di interview tim-tim yang bakal menang Di depan sana itu adalah spot mereka itu untuk di interview Ada sekitar 5 kursi sampai 6 kursi Berarti sekitar 5 sampai 6 pemain bisa duduk di sana Nah di belakang sini itu media-media Kenapa kursinya lebih banyak daripada MPL Arena? Nah mungkin kalian udah pernah lihat Karena disini media-media dari negara lain itu juga ikut mewawancara itu Tim-tim yang disini ada media dari Brazil, dari Portugal, dari mana-mana Semua dateng lah kesini Pokoknya rame banget Oke ini dia venue M4 World Championship Gede banget kan? Apa yang Nubo bilang? Ini beda banget dari grup stage kemarin Ini jauh lebih gede Kalian bisa lihat ya kiri-kanan ini atas semuanya Penonton-penonton pecinta Indonesia Mobile Indonesia Yang pastinya dukung-dukung tim Onyx dan juga RRQ Tapi gak cuma penonton Indonesia ya guys Sekarang disini juga ada pendukung-pendukung dari Malaysia Yang datang untuk mendukung tim-tim dari negara mereka Yaitu Kodak dan juga tim Hav Nah disini adalah kursi-kursi VIP Di belakang gue ini adalah kursi-kursi VIP Dimana diisi biasanya sama orang-orang penting Dari yang diundang oleh Muntun dan lain-lain Nah yang di paling depan yang bikin beda adalah Itu adalah orang-orang yang membeli tiket mythic Jadi disini sekarang VIPnya dibelakangin Jadi penonton-penonton diutamakan Jadi lebih dekat ke panggung Itu bagus banget dan ini beda banget dari Torame-torame Mobile Legends yang sebelumnya ya Disini bisa kalian lihat nih Ini adalah match kedua by the way Match kedua Echo melawan tim Hav Nah ini gue bakal kasih link ke kalian Dan seberapa megahnya pas Onyx melawan Falcon Esports Itu jauh lebih ramai daripada ini ya Lihat Oke jadi Sobat Revival Itu aja paling untuk hari ini Day 1 tour ke venue M4 World Championship Babak Knockout Stage Kalian udah gue kasih lihat banyak banget Ada boot-boot banyak juga Jadi untuk kalian yang mau kesini Jangan lupa untuk mampirin Apa aja tempat-tempat yang tadi gue udah samperin oke Jadi kalian gak bakal nyasar nih Kalian juga bisa bawa ke temen-temen kalian kesini Jadi kalian udah tau banget Aktivitas-aktivitas apa aja yang terjadi disini Mungkin untuk selanjutnya Gue bakal ngajak-ngajak kalian lagi jalan-jalan Dan mungkin gue akan kasih tau kalian update Apa lagi soal M4 World Championship Jadi jangan lupa share dan juga like Dan juga subscribe ke channel Revival TV Agar gak ketinggalan beritanya ya Jangan lupa share juga ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian gak nyasar juga Pas datang kesini oke Dadah